Oh, halnya setengah mati, berkali-kali lipat harga lensa biasa. Jadi ya, kalau saya sih mending sewa aja ya daripada beli. Sewanya di Zanon Rental.com aja. Nah, oke itu tadi adalah panduan memilih lensa untuk kebutuhan videografi atau filmmaking. Misalnya kamu ada pertanyaan atau komentar, langsung tulis di kolom komentar di bawah. Buat saya, mau sebagus apapun kamera kamu, kalau lensanya nggak pas, nolah ya. Eh, hello. Ini kan semuanya Sony ya. Lensa Sony, kamera Sony. Maksudnya Sony nggak mau jadiin kita endorser atau?